Intro Halo Movie Mania Sekarang kita kembali lagi membahas film Kayak ini film Indonesia ya Ya film Indonesia Sitang genrenya Horror Judulnya itu Dread Out Jadi film Dread Out ini diadaptasi dari game ya Sebuah game Sebuah game yang dibuat sama orang Indonesia Ini game ini udah populer banget sih soalnya Ini katanya lalu Enggak, gue tau aja Enggak tau soal aja Jadi game ini tuh dulu pernah sampai di Di Let's Play sama PewDiePie Oh iya Dan di view-nya sampai 11 titik film Jadi emang ini game-nya tuh bisa dibilang udah Banyak orang bukan orang Indonesia aja yang tau gitu ya Sampai orang luar juga tau ya Game ini cukup-cukup populer Dan sekarang ada versi film-nya Film-nya sendiri gituin soal apa? Jadi film-nya ini nyeritain tentang sekelompok anak remaja gitu Yang emang lagi pengen Kayaknya emang lagi musimnya Live ya mereka mau itu? Ya buat sosial media gitu Jadi demi konten mereka bikin kayak uji nyalik gitu di sebuah apartemen Apartemen yang kosong katanya ya? Yang kosong Yang udah beberapa tahun kosong Dan tiba-tiba ya mereka menemukan Suatu semacam gerbang gitu Menuju ke dunia lain Jadi itu tadi sinopsis film ini Sekarang langsung ke spoiler aja banyak isinya ya Ya Bilang ke spoiler aja Udah ketawa aja aja Pertama kita bahas soal apa dulu nih? Karakternya dulu deh kayaknya Karakternya dulu nih ada 6 orang ya? Jadi ada 6 remaja disini tuh 6 remaja bener Jadi ada Dan 1 tukang penjaga 1 penjaga Satpam Satpam gitu di apartemennya Jadi 6 remaja ini tuh ada 3 cewek 3 cowok ya? Iya bener Ada 3 pekerja sih bang ya? Iya 3 cewek 3 cowok Yang satu pemeran utamanya tuh Linda Diperanin sama siapa? Gue lupa Gak usah diinget sih Pokoknya Linda ya? Iya Menurut gue sih Sebagai dia Pemeran utama tuh Kayak kurang gitu gak sih? Dia tuh kayak tipikal banget Maksudnya cewek baik-baik Kayak kupihnya gitu kan? Iya sih tapi Tapi kayak actingnya juga kayak kurang gitu Kalau menurut gue ya kayak kurang total gitu Kayak Ya ya acting gitu dia tuh kayak gak natural gitu Linda nya ya? Iya Linda nya Selanjutnya kita ada Eric Eric itu Jeffrey Nicole Yang mana itu? Yang jadi apa? Yang waktu pertama kali si Linda Ketemu sama si Linda yang di Waktu dia kerja di minimarket itu loh Oh Latter Boy ya Jadi udah disetting dari awal tuh Kalau dia suka sama si Linda Iya Cuman emang karakter ini kayak kurang menonjol gitu sih Hari itu Dia tuh Alasan buat sukanya gak Kurang-kurang bisa kelihatan sih Kurang ya Jadi dia tiba-tiba aja suka kelasnya gitu ya? Iya jadi kayak emang Gak ada pendekatan dulu kepada karakter gitu loh Waktu dimulai film itu dia langsung suka kan? Iya langsung suka kayak gitu Selanjutnya kita ada Jessica Yang diperanin sama Marsha Arwan Ini Jessica Wah top lah pokoknya Ini salah satu yang bikin film ini Agak-agak Tapi lucu juga Iya lucu Jadi ngehibur gitu Jadi kayak gitu Jessica ini ya Gimana gitu Dia tuh disini tuh tipikal yang cari follower gitu ya Iya jadi dia yang pengen hitsnya gitu loh Selanjutnya kita ada Dian ya Yang cewe satu lagi Yang cewe satu lagi Itu juga Kurang-kurang kelihatan Gua kalau misalnya ngeding itu lupa ada cewe satu lagi Iya Terus yang satu lagi Gua juga lupa ya Satu siapa ya? Yang ternyata penjahatnya itu Jadi ada satu karakter yang ternyata dia tuh Emang Kayak nge-set biar Keenam remaja itu tuh masuk ke situ gitu Siapa namanya Tapi gua lupa namanya 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 itulah pokoknya Satu lagi ada yang paling kocak Dan yang paling bikin Cair film ini tuh Alex Jadi dia diperanin sama Ciciyo Penyanyi Penyanyi ciriq Penyanyi ciriq Iya penyanyi ciriq Jadi yang dulu tuh tuh pengen dipis Iya Kepala Pepe Kepala Pepe Kepala Pepe Kepala Pepe Kepala Pepe Kepala Pepe Wow Ini karakter yang paling Paling bagus sih Maksudnya diantara yang lain Dia bisa bikin filmnya gini ya Kayak cairi suasana gitu loh Walaupun ya kasar sih sebenernya bahasanya Cuman jadi warna tersendiri si karakter Alex itu Tapi dia sendiri di awal digambarin dia tuh kayak preman gitu kan Iya Kayak sekolah yang anjir gitu Yang galak gitu Yang galak gitu Yang malakin Dan sama yang terakhir ya itu tadi yang penjaga Yang penjaga itu sama VJ Mike Iya itu VJ Mike Nah kenapa dia jadi kayak komedian gitu gak sih? Emang banget sih Emang wajahnya sesuai Wajahnya sesuai sama komedian Ini juga cukup bikin warna lucu ya? Iya jadi warna baru disitu gitu Sekarang kita mulai dari ceritanya Ini jujur filmnya tuh dimulai tuh menjanjikan loh men Iya dimulainya tuh kayak Epic gitu kan Epic sih dimulainya walaupun kayak tiba-tiba langsung kejadian sih Mau buka gitu Mau buka si gerbang gitu Bener di awal tuh udah Ini udah kayak Wah ini serius nih filmnya Iya serius Agak menjanjikan juga kan Soalnya lumayan keren aja membukanya Dan kembali ke Itu kan dulu gitu ya Langsung udah gitu Kembali ke masa yang di film Di filmnya langsung Drama-dramanya jelas banget Langsung berubah banget Kan jadi langsung kayak Teenage Movie gitu kan Teenage Movie banget sih Ada anak-anak yang Iya anak-anak yang Exist gitu ya Exist gitu di media sosial gitu Jadi si Marshauran itu si Jessica itu Oh iya si Jessica itu Sama adik tingkat yang Lebih viral Dari dia Itu tuh Kayaknya bangunan itu tuh Udah kayak Legendary Jadi beberapa orang kesana Jadi kayak Life-life gitu katanya Tapi gak ada yang berani masuk Itu cuma kayak Di gerbang Dan itu Mereka butuh Linda Karena Linda itu Ya pas banget Lindanya kenal sama penjaga Dari Si apartemen itu Des Linda itu kenal sama jaga gedung itu Udah tau Kau tau Kau tau Sebenernya bagus sih Menurut gua tuh kayak Cuman ceritanya bagus gitu Cuman kayak Gak konsisten gitu loh Ya gak sih Kayak dari awal tuh Nyunda Dari awal tuh Nyundanya tuh Nyunda gitu Terus Tiba-tiba ngomongnya Gua lu Gua lu kan Mau yakin Si Linda itu bakalan okeh Mau yakin Si Linda itu bakalan okeh Si Linda itu bakalan okeh Ceritanya sih intinya Itu ya Buka gerbang tadi ya Sekarang yang Apa sih Ada yang Bagus lu lah Yang bagus lu di filmnya Yang bagus di filmnya apa Kira-kira Anjir dia bingung Yang itu Yang itu Maksud saya Yang itu Yang paling bagus adalah Peran dari Alex Oh Si Ciciyo gitu loh Dia emang Maksudnya Bisa banget Mencairkan suasananya Terus Menjadi karakter Maksudnya karakternya Bagus gitu dia tuh Kayak Bad boy bad boy Gimana gitu Taunya Penakut juga gitu Kan jadi kayak Kocap ya Kocap terus kayak Natural juga dia Hebat actingnya Secara actingnya bagus Ada laginya Hmm Apa ya Gatau gua bingung Kalo misalnya menurut gua nih Gimana Ada apa ya Ada jenis-jenis pengambilan gambar yang lumayan keren Jadi waktu dia live Gitu kan ada nama-namanya Oh iya Gua malah baca nama-nama Gimana pas lagi live Iya pas lagi live Sama waktu Waktu mulai Jadi disini itu ada Pindah Jadi first person Waktu dia megang hape Iya Itu sebenernya keren Cuma entah kenapa Dipakainya cuma sekali dua kali doang Iya Atau sekali Yang mana teh Yang waktu dia pindah Jadi sudut pandang orang pertama Pake hape itu Terus sebenernya kan keren ya Waktu itu kan kita jadi agak mengerjakan kan Iya Tapi itu cuma Beberapa doang Beberapa doang Apalagi yang bagus Yang bagusnya Berusaha untuk Pocongnya bisa jalan kaki Oh itu Itu sih gapapa Gitu Itu beda dari yang lain kan Oh Bawa ini Bawa senjata Mr. P nya Nah itu ya Waktu dia pindah ke dimensi itu ya Ada lagi yang bagus Eee Sebenernya yang jadi si hantu itunya Gakau tau gak sih Si hantu cewek Si hantu yang kebaya merahnya itu bagus loh Mulut-mulut Terus mukanya itu tanpa Mungkin ya Mungkin Gue juga gak tau Mungkin makeupnya gak terlalu Kayak film hantu sebelumnya gitu Kayak misalnya Danur gitu Gak yang luka-luka gimana gitu Ini tuh kayak Emang perawakannya ya Cewek Sunda pake kebaya Karena lo bisa bikin ini ya Tapi iya Tapi bikin Si Apa sih Spot jantungnya tuh kayak dapet Ya Sebenernya bener sih Yang bagus tuh Waktu dia mulai masuk Waktu anak-anak ini mulai masuk ke dunia itu Sebenernya waktu ketemu sama adiknya tuh anaknya sih Adiknya Adiknya ya sebenernya Sebenernya udah lumayan cukup tegang loh itu Ya udah cukup tegang Udah Soalnya agak apa ya Aneh gitu kan Aneh gitu jadi Tapi Rusak tuh waktu Waktu sama yang adegan jadi di atas itu Itu too much Itu too much Kayak kecoa gitu lah Kecoa di atas Typical banget Tapi kita masih bahas yang bagus dulu bro Oh iya Masih ada Oke Udah sih Kalau menurut gue Jadi yang bagus tuh si Alex Terus yang jadi hantunya juga bagus Sama beberapa jenis pengambilan gambar yang Yang refreshing Ya Refresing banget gitu Sama Proc di rumah si kebayang merahnya juga cukup keren sih Tapi Gak tau sih gue liatnya kayak Jawa gitu Oh iya Jawa gitu Bukan Sunda Orang Jawa atau orang Sunda? Oke sekarang kita mulai ke yang bagian Epic Gue gak bisa bilang jelek Cuman Absurd ya Absurd ya Oke kita mulai dari mana Yang pertama tuh Jessica Karakter Jessica tuh Kayak Gak jelas gitu Tiba-tiba Jadi kayak dia tuh jadi tumbalnya gitu loh Iya gak sih? Jadi yang dimasukinnya dia Yang itu gitu Cuman ya Dia tuh lemah banget Sekali lempar Sudah pingsan Bangun Aduh gue dimana? Kenapa kita disini? Nah dia ngelakuin si peran itu tuh Eh peran apa sih acting itu tuh Kayak berkali-kali gitu Sampai kitanya aja tuh inget gitu Nah dia kok gini lagi sih gitu Itu happen a lot anjay Maksudnya Too much Bagus sih sebenernya Oh sekali dua kali masih oke Kayak ini kayak too much gitu Maksudnya dia kayak gitu tuh Tipikalnya udah terlalu seringan ya Iya jadi keseringan gitu Jadi kayak yang lemah banget gitu dia nyatnya Tapi paling ini ya Paling ribut sama HP ya HP Lobet Oh iya HP Lobet aja ribut sama HP Sinyal mati berisik Berisik banget Sumpah reset tuh orang-orang kayak gitu Selain dia lucu Apalagi nih Hantunya gimana hantunya? Nggak anak kutunya ya Ya adanya enggak sih Nggak terlalu Tapi kalo yang kakaknya itu loh Yang kebaya merahnya sih Menurut gue lumayan sih itu Lumayan kayak mengancam Gitu lah Pokoknya tiap-tiin Hantu Nightmare Apalagi di film ini yang Agak-agak Oh iya Kayak gini gitu Kayak pas si Jessica-nya dateng dari lubang gitu Tapi taknya gak keluar-keluar gitu mereka Tapi bener-bener anjir Jadi kayak Gini-gini Terus orang-orangnya kayak diem Ngeliatin si Jessica kesurupan gitu ya Ya iya gue aneh Dan padahal pintu masih kebuka gitu Masih ada kesempatan mereka untuk lari gitu At least bikin alesan misalnya Kita harus nyelamatin Jessica dulu Atau apa Tunggu udah nonton Jessica kerasuk Kayak nonton kayak gini Eyo kita keluar Eyo kita keluar sambil nonton dia Iya sambil nonton dia gitu loh Gimana nih orang biasa yang kekali ya otaknya Sebenernya gini Jadi di film ini tuh hantunya Tapi emang dari game juga Dari flash hape Jadi kekuatannya dari flash hape itu kan Tapi cuma hape nya dia waktunya kan Iya cuma hape dia Gue bingung kenapa pengen dia dah Kalau gitu harusnya ada penjelasan dong Misalnya apa Iya Misalnya mungkin hape ini Mungkin keluaran lama Jadi mungkin ke film-film Harusnya ada sedikit penjelasan lah Jadi penjelasannya harusnya lebih ke hapenya aja Ya jadi kan Kayak kita kan gak main gamenya ya Cuma tau emang Ya harusnya sih lebih banyak kayak dijelasin kenapa Hmm Pada akhirnya si hantu ceweknya pun berhasil ngebuat hape itu mati kan Iya pak Iya pak Pada akhirnya hantunya bisa ngehancurin hapenya juga Ya Gak dari awal Toko utamanya Cible gitu kan Agak-agak ini telat Hantunya pun agak-agak telat gitu Mau pelajari soalan ininya gitu kan I bid you farewell and good luck morons Untungnya Untungnya Di pertengahan film itu Kayak nyadar Kayak nyadar kalo ini ceritanya gak bisa terlalu dibuat selius Kita buat dulu aja Untungnya kayak gitu Iya Jadi yang bikin humor tau karakternya Alex sama Yang Satpam itu Yang Satpam itu Satpam juga kayak yang Tapi sebenernya Satpam itu kasihan Itu tangannya Kita tau Gak Gak sedih Gak kasihan dia Banyak banget plot halnya men Cuma Karena ada Terhibur-terhibur kegoblukan karakter disini Jadi lumayan Terus udah bikin ketawa sih ya Ketawa Untungnya gitu ya Jadi kita sekarang mau kemana lagi Langsung kasih nilainya tuh Lihat aja sih Lihat aja ya Oke dimulai Kalo menurut gue sih Dari ini sih udah dapet ya Kayak pengalaman remajanya gitu Ngerti gak sih Jadi Kasus remajanya gitu Ada gitu Kayak Ingin viral gitu loh Kayak gitu-gitunya Dari awal tuh udah bagus kayak Membangunnya Cuman kayak di akhir-akhir tuh Kayak banyak banget Menurut gue yang gak Make sense gitu Karena gue gak tau ya Gue gak main gamenya Jadi gue mikirnya Ya aneh aja gitu Gak make sense gitu Karakter-karakternya pun yang menonjol Malah bukan pemeran utamanya Malah sih Si Alex gitu ya Kayak menonjolnya tuh Jadi Kalo gue sih ngasih ratingnya Aduh maaf banget Maaf banget ini Gue bener-bener pertama kali Kacar rating segini Beratus ya Berapa? 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 5 dari 10 aja 5 dari 10 ya 50 berarti ya Lalu gimana? Jadi tuh Aduh ini filmnya tuh Sebenernya kan based on game Game nya tuh lumayan populer Jadi ini boleh juga pada bikin Waktu trailer nya ada Boleh juga pada bikin reaction gitu kan Ada kan Tapi Ini filmnya gimana ya Terlalu banyak plot hole gitu kan Jadi Karakter-karakternya juga Agak terlalu standar Gak ada yang terlalu ini ya Iya Jadi ya Cuman kebantu sama humor nya men Kebantu humor nya sih ini tuh Di tengah-tengah itu mereka bisa bikin ketawa Dan itu cukup menghibur Jadi At least Seenggaknya film ini gak flat Membuah sangka Gak bikin ngantuk Ya 60 lah Berarti 100 berarti ya Iya Dikit diatas rata-rata lah Mas Banget gitu kan Iya Itu aja dari kita Jangan lupa tetap share, komen, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Terima kasih telah menonton!